Intro Akeh, turung mesti cukup Siti, turung mesti kurang Sudaraku, itu adalah salah satu pepatah Jawa Yang artinya adalah Banyak belum tentu cukup Sedikit belum tentu kurang Tentu, pepatah tersebut tidak melulu berbicara tentang harta ataupun materi Namun, konteks yang sering dipahami memang Ya, biasanya seputar harta atau materi Sehingga terkadang, ada orang yang sering mengajukan pertanyaan pilihan Lebih suka harta yang banyak atau harta yang cukup? Bagaimana saudara? Saudara, lebih suka harta yang banyak atau harta yang cukup? Nah, saudara, dalam hal ini Pepatah Jawa yang satu ini menjelaskan kepada kita Bahwasannya ada perbedaan yang cukup jauh antara banyak dan cukup Banyak adalah jumlah harta yang kita peroleh Sedangkan cukup adalah penerimaan kita terhadap jumlah yang kita peroleh tersebut Sehingga, orang yang memilih untuk memiliki harta yang banyak Maka, kepuasan yang benar-benar puas tidak akan pernah tercapai Karena, sesudah dia mencapai jumlah tertentu Maka akan langsung muncul target yang baru Sebaliknya, bagi orang yang memilih harta yang cukup Maka, seberapapun harta yang dimilikinya Atau yang diperolehnya Akan mendatangkan rasa cukup Karena hatinya dapat menikmati Apa yang dia peroleh Seberapapun jumlahnya Jadi, sedara Ada rasa syukur di hatinya Hatinya adalah hati yang kaya Ia akan menjadi sumele Dia tidak kemerungsungan Dia juga tidak melihat ke atas Tetapi, dia selalu melihat ke bawah Alhasil Rasa syukur kepada sang pencipta Akan terus meluap-luap dari dalam hatinya Nah, kembali pertanyaan dilontarkan kepada kita Kita mau memilih harta yang banyak Atau harta yang cukup Sekali lagi ingat, sedaraku Akeh, durung mesti cukup Sipi, durung mesti kurang Ya, banyak Belum tentu cukup Sedikit Belum tentu kurang Salam